Nah kembali lagi bersama Qt, hari ini IHSG ditutup menguat setengah persen ke level 6586 Candlenya emang ditutup rejection candle, shooting stars Tapi kalau misalnya kita melihat dari intraday chartnya, kemungkinan emang dia lagi tes area resisten 6652 Jadi kalau pun emang pullback, kemungkinan kita bisa tarik retracement Dengan support terdekat itu ada disekitan retracement 50-61% Jadi kalau pun emang dia koreksi, at least dia ke area-area 6540 atau retracement 61 Sebelum dia lanjut lagi ke atas Kenapa? Soalnya kemungkinan dia membentuk pola SAS lagi Kalaupun emang dia tertahan di retracement 61 dari swing kecil terakhir ini Atau mungkin di nutup gap dulu kan Nutup gap di sekitaran 6563an Tapi ya mudah-mudahan sih emang bener-bener SAS sih Jadi dia koreksi dulu ke level-level yang tadi sudah dijabarkan Oke kita lanjut aja ke pembahasan persaham Pertama ada Ali Ali masih cenderung aman Target kita masih ada di 12.000 S-Hardware dia break 14.40 Kayaknya boleh dibeli Opening besok, cut loss ada di 13.85 Kalau misalnya sudah ada yang punya barang di sekitaran 13.30 Dengan cut loss 12.75 Bisa pindahin trailing profitnya ke 13.85 Untuk targetnya ada di 15.35 garis hijau Arto Arto masih boleh di hold selama 14.500 Tidak tertembus ke bawah BBHI all time high Break ke atas 6.600 Untuk trailing profitnya Masih ada di 5.700 Belum ada perubahan BBNI boleh dipantau Kalau misalnya dia mampu break ke atas 7.125 BBTN masih sama seperti kemarin Tunggu break ke atas 18.10 Katos ada di 17.15 BKSL BKSL dia mencoba untuk break fractal 70 Tapi entrynya belum ada yang enak Di harga-harga sekarang Kita masih punya patokan entrynya itu Di 5.6 Sebagai neckline Lanjut BNBA belum ada yang enak untuk patokan entrynya BRMS kayaknya Selama settle di atas 92 neckline Masih cenderung uptrend Dengan target terdekat Di sekitaran 109 BRMS nya ya sorry Terus BSDE Boleh dipantau Kalau misalnya break ke atas 11.50 Katos ada di 11.15 Yang beli di Di sekitaran 9.55 Boleh update Trailing profit Ke 11.15 Untuk mengamankan cuannya Terus CBMF Tadi saya udah lihat Bisa dipantau Kalau misalnya break ke atas 11.4 Dengan cut loss Di 9.4 CMNT lewat CS lewat CTRA Juga boleh dipantau Kalau misalnya break Ke atas 11.15 Cut loss Ada di 10.85 Sama kayak Si BSDE Yang sudah beli Di 900an Boleh update Trailing profit Ke 10.85 Untuk mengamankan Cuannya Jadi Udah gak ada resiko lagi Yang megang barang itu Setelah itu DG Kayaknya masih boleh D-hold Selama 129 Trailing profit Atau cut loss 129 Gak tertembus Dimas lewat Gak ada apa-apa Film mendekati Target kita Yang seperti Kemarin Sudah dibahas Di sekitaran 500 INTP Masih cenderung Aman Walaupun masih lanjut Target berikutnya Ada di 13.225 Ataupun 13.850 Ya udah Jadi Semen ini Kita punya Area gap Sebagai acuan Support terdekat Di Sekitaran 12.000 Gitu Tapi ya Intinya Cut loss kita Ya masih ada Di 11.350 Gak No worries juga Kalau misalnya Emang dia koreksi Cukup dalam Dalam waktu dekat Isat Isat masih aman Selama Satol di atas 6.975 Cut loss kita Masih relatif jauh Ada di 6.675 Belum ada perubahan ISSP Seperti pembahasan Kemarin Kita punya Neckline Itu di sekitar 328 334 Dia rebound Cukup kuat Setelah tes Neckline Kita Targetnya Ada di 410 Extension 161 Kalaupun Emang masih lanjut Kemungkinan 261 Extension 261 Menjadi target Berikutnya Itu di sekitar 500an Jawa lewat Gak ada apa Apa KBAG Kita Sempat Kena gocek Lewat dulu Aja KLBF Masih berada Di sekitaran Area Tag profit Pertama Kita Di 16.35 LPPF Masih cenderung Aman Walaupun Emang Koreksi Kita Punya Trailing Profit Di 2.990 LCP LCP Mendekati Target Terdekat Kita Di 14.90 Kita Masih Punya Trailing Profit Di 13.55 Terus Apa Area Cut loss Atau Training profit Kita Ada Di 31.40 Selama Level Itu Gak tertembus Kayaknya Masih Cenderung Aman Em Mco Lewat Miti Lewat ML Seger Lewat SSMS Masih Sama Seperti Pembahasan Kemarin Kita Punya Area Average Up Di 11.90 Ataupun Yang Berniat Untuk Open Posisi Baru Ya Bisa Dipantau Kalau Misalnya Tembus Ke Atas Level Tersebut Trailing Profit Atau Cut loss Kita Ada Di 11.25 Kalaupun Dengan Carat Dia Harus Break Dulu Ke Atas 11.90 Kalau Sekarang Belum Ada Reason Untuk Perbaruan Trailing Profit Jadi Untuk Sekarang Yang Beli Di Sekitaran 1.000 Cut loss Masih Ada Di 1990 Kecuali Kalau Emang Dia Break Ke Atas Garis Horizontal 11.90 Lanjut Ya Kok SMS Kayaknya Kita Melewati Banyak Sahab Kita Punya CMP CMP Kayaknya Masih Boleh Di Hold Selama 484 Gak Tertembus Kita Punya Neckline Atau Support Terdekat Di 494 Sama Kayak Kemarin Kemarin Ada Ya Sampai Belum Dibahas Tapi Ya Gak Apa Jadi Intinya Kalau Misalnya Ada Yang Berniat Untuk Beli Di Sekitar 494 Masih Boleh Cut loss Ada Di 484 SMDR Kita Ya Rebound Cukup Buat Main Di Atas 830 Take Profit Kita Kalau Misalnya Sudah Ada Yang Bukan Sudah Ada Masih Ada Yang Megang Barang Average Di Sekitar 715 Kayaknya Masih Cenderung Aman Gitu SMGR Juga Nentuh 10.000 Sama Ke INTP Kalau Misalnya Emang Dia Ada Koreksi Cukup Dalam Gak Begitu Menjadi Masalah Yang Besar Karena Kita Udah Entry Di Sekitar 8 9 50 Sampai 9 1000 SMRA Tes Support Terdekat Atau Neckline 945 Ya Masih Boleh Di Hold Intinya Selama 920 Garis Merah Itu Gak Tertembus Kalau Misalnya Ada Yang Pengen Berniat Untuk Open Open Posisi Baru Di Sekitaran Harga Harga Sekarang Gak Masalah SSMS Tadi Udah Trim Lewat Wins Wins Kayaknya Masih Boleh Diholt Selama 152 Gak Tertembus Kebawah Kita Punya Neckline Atau Entry 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 Di 162 Semoga Masih Bisa Lanjut Target Kita Ada Di 190 WM U Lewat Wood Juga Aduh Wood Juga Belum Ada Yang Enak Untuk Entry Yellow Juga Gak Ada Yang Enak Untuk Entry Point Yaudah Itu Dulu Pembahasan Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Trading Plan Esok Hari Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih